Halo guys, gimana kabar kalian? Udah siap dapetin THR dari ROX? Karena eventnya banyak banget Jadi buat kalian, gue bakal kasih tau Hari-hari atau keseharian Yang harus kalian lakukan selama event Moonlight Blazing Oke ya, jadi gue bakal jelasin pelan-pelan banget nih Biar kalian nanti paham Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cek jam dulu nih Jadi buat teman-teman yang gak tau jamnya kapan aja mas, jamnya kapan aja Ini gue kasih tau guys, ada jam Oke, ini dia jamnya Nah, kalian bisa cek disini Oke Nah, di Moonlight Blazing itu tuh ada dua event tentunya ya Yang pertama MVP sama bagian Prayer Nah, di bagian Prayer itu hanya dilakukan pada Day Day dan Evening Evening kalau gak salah, ya bisa Cuman lebih baik Day Jadi kalau misalkan di Day dan kalian misalkan susah online Kalian bisa di jam setengah satu malam Di jam 4 pagi, jam 8.40 pagi, jam 1.40 siang, jam 4.40 sore, atau jam 8.40 menit di malam hari Ini bisa kalian screenshot jadwal day-nya Jadi ini bisa dipakai untuk kisi-kisi atau keseharian kita selama Moonlight Blazing Yang pertama, buat kalian yang baru online banget Kalian mesti cek di bagian Quest Nanti akan ada Quest Jadi semacam favor atau tutorial gitu Untuk ngomong sama NPC Lunar Jadi disini ada Event Blazing Nanti tinggal bla 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 Habis itu kalian bakal dapet Emoticon Jangan lupa cek Backpack Karena nanti Emoticonnya bakal masuk di Backpack Setelah masuk di Backpack, kalian langsung use Serta kalian tinggal gunakan saat hari day Kalian tinggal ngeden Ayo Nah Setelah kalian ngeden Kalian bisa mendapatkan satu Namanya adalah Moonlight Flag Moonlight Flag itu digunakan untuk ditaruh di tempat kita Nah nanti flag itu bisa diambil sama orang-orang Orang-orang yang ngambil bakal dapet yang namanya Drop of Moonlight Bisa dibilang Dropnya seperti ini guys Jadi Kalau kalian dapet ini Misalkan setelah tadi menggunakan Emoticon Kalian hanya mendapatkan Drop of Moonlight Berarti kalian tidak beruntung Karena hanya 10% Orang-orang yang dapet Moonlight of Flag Flag of Moonlight Hanya 10% Nah teman-teman bisa pakai Drop of Moonlight ini Kalau saran gue waktu KVM Karena ada buff plus 50 untuk setiap 30 menit Terus kalau misalkan kalian mau MVP-an Kalian boleh menggunakan ini Nanti bakal ngedemake totalnya adalah 0,5 Ini sama dengan Nian Kalau mungkin teman-teman ingat Nian ya Seperti apa Nian Nah Nian itu kan nyari amunisi mercon ya Petasan Tetapi untuk Moonlight Blessing itu menggunakan Drop of Moonlight Jadi ada perbedaan nih Sama-sama amunisi Cuman bedanya amunisi Moonlight Blessing Bisa untuk buff Atau kalian juga bisa nempeleng MVP Dengan CD-nya adalah 1 jam Otomatis buat teman-teman bisa MVP-an Mau kalian F2P Selama kalian bisa nemu MVP dan ini Tempeleng aja udah Pakai Drop of Moonlight Ini dipakai saat clown Buat clown mungkin teman-teman agak bingung ya Kok clown-nya itu munculnya macam-macam Jadi gue jelasin dikit Clown itu keluarnya bukan duplikat dari MVP yang kita bunuh Tetapi itu adalah random dari instan Kalau kalian ingat instan itu ada GTB Ada Drake Ada Struff Ada Osiris Ada Moonlight Ada Dracula Ada Dark Lord Serta ada Owl Duke Jadi list monster itu semuanya dari instan Ingat Level dari clown menyesuaikan level dari instan Contoh GTB level 30 Drake level 40 Struff Sorry Osiris 50 Struff 60 Moonlight Blablabla dan seterusnya Jadi menyesuaikan Yang paling cepat mati itu adalah Drake Karena Drake ketika kakinya pinjang Dia langsung ditempeleng selesai Kalau yang cukup lama itu biasanya Moonlight Karena Moonlight ngeden dulu Ngeluarin Nine Tail Tapi bisa aja lebih cepat kalau damagenya lebih gede Struff Dia bisa ngeluarin area dulu Kemudian Dark Lord cukup lama juga Osiris Nggak terlalu Karena Osiris tidak ada tiangnya Jadi damagenya pure bakal masuk ke Osiris Jadi ada beberapa klon yang cepat dibunuh Ada juga yang nggak terlalu Jadi itu Keseharian kalian Mencari totalnya adalah 6 amunisi Drop of Moonlight Ketika kalian online Dan harinya pas banget Sama hari D Kesimpulannya Ke Prontera Isi Odin Emoticon Ngeden Ngek Eh salah Ngek 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 Lo he lo 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 Sorry guys Jalan dulu Emoticon Hoiya Nah Di D Gue sih udah tadi Yang kedua Kalian langsung masuk ke Moonlight Blazing Nanti kalau misalkan kalian udah berdoa Berkas siang harinya ini bakal selesai Oke aman ya Kalian bisa lihat event rewardnya Yang pertama ada backpack Ini nanti gue jelasin dimana Ada big bite Kemudian ada frame Framenya alhamdulillah bagus banget Kemudian ada chat frame Serta sidebar Kita bakal langsung menuju ke Latihan Blazing Moon Atau quest individu Quest individu ini gampang banget Cuma kalahkan monster Mining Upgrade Berikan hadiah Selesaikan build order Sama kayak Creature Academy Atau mungkin lebih ke KP Karena ini Standar sekali Questnya Kemudian ada juga Buat teman-teman yang bingung Mas quest teman itu seperti apa Gampang Quest teman Itu digabungkan sama Penautan teman Jadi Saran gue Cari satu teman Yang sama-sama Mau top up Itu intinya Karena Di bagian quest teman Itu ada misi top up Jadi teman-teman ini harus nyari nih Teman yang kira-kira mau top up Gue jelasin dulu Masalah top up Sebentar ya Jadi ketika kalian Sudah punya Pasangan Untuk Event Moonlight Blazing Kalian harus perhatikan Setelah menautkan Kalian bisa melakukan top up Dan setiap harinya Hanya bisa 10.000 diamon Apakah saya harus top up 10.000 diamon Iya Untuk menambah Akumulasi top up Kenapa gue bisa 20.000 Karena tadi gue Ngisi 12.000 diamon Dan si apak Partner gue Ngisi 10.000 Dapatnya adalah 20.000 Karena maksimal Satu hari Hanya 10.000 Diamon Kalau kalian top up Satu juta Diamon Tetap saja Yang masuk 10.000 Karena itu sudah By system Kemudian Ada lagi Top up harian Setiap orang Hanya bisa Menyumbangkan 2.500 Gue top up 5.000 diamon Yang masuk Dalam top up Sehari Itu 2.500 Jadi disini adalah Event dimana Kita harus Bekerja sama Dengan partner kita Untuk top up Dia top up Saya juga top up Otomatis Poinnya Dalam sehari Questnya pun Bakalan selesai Dan tentu saja Sama dengan Halnya nge-give Nge-give itu Tiga kali Teman juga harus Tiga kali Bebas mau nge-give Nge-give ke mana saja Tapi paling enak ya Nge-give ke partner Boleh pakai kristal Boleh pakai zeni Atur saja sesuka hati Permasalahan Odin juga sama Kalian menghabiskan 1.000 Odin Teman kalian menghabiskan 1.000 Odin Jadi Ya bisa dibilang Kita bekerja sama lah Sudah jadi partner Bareng-bareng Anda top up Saya top up Anda bakar Odin Saya bakar Odin Anda instan Saya pun juga instan Anda nge-give Saya juga nge-give Gampang kan? Gampang banget Quest individu Ini gue yakin Semua orang bisa Quest teman Ini tinggal nyari partner Yang mungkin Mau top up juga Dan list hadiah Semua ada Di bagian bawah Yang pertama 150 Kalian bisa dapet Frame 400 Kalian bisa mendapatkan Chat Frame 650 poin Kalian bisa mendapatkan Baklava Yang gak tau Baklava ini adalah Makanan Turki Oke Jadi biasanya Kalau di Indonesia kan Opor ya Opor yang ciri khas Ramadan Tapi ini ciri khas Turki Yaitu baklava Kemudian Untuk 1.000 poin Ada Big Bite Ini bisa nambah Weight-nya 200 Ini dipasang di mouth Jadi akan makan ketupat Kemudian ada Ketupat juga Yang akan digunakan Di NPC event Berarti bisa Ditukar Kemudian Di 2.000 poin Juga mendapatkan 200 Kita bakal langsung Ke hadiah Utama Kalau misalkan Kita ngomongin THL Di bagian ini Di bagian NPC Tengah kolam Kalau kalian lihat Ada Event Blazing Dan sebagainya Untuk mendapatkan ketupat Kalian harus sering-sering Quest bersama Dengan teman Karena tadi ada quest Quest teman Quest individu Quest individu Bisa mendapatkan Book Lava Quest dengan teman Bisa mendapatkan ketupat Ini ada bedanya Ketika sudah mendapatkan ketupat Minimal 5 Kalian bisa menukarkan Moonlight Mysterious Gift Pack Di Moonlight Mysterious Gift Pack ini Kalau dilihat-lihat Ada Backpack Event Berarti Ada terang bulan Warna biru Yang bisa kalian dapatkan Dengan chance 0,4% Apakah ini terlihat Seperti scam Kalau scam 0,0% Karena ini 0,4% Berarti tidak scam Hanya susah saja Ya kemungkinan-kemungkinan Besarnya Paling dapat Flywing Atau mungkin PvP Pod Atau mungkin Element Converter Bisa Atau Resistance Bisa Pokoknya kalian bisa Baca lengkap Di bagian Moonlight Mysterious Gift Pack Kemudian Baklava Bisa gak mas Pakai bakar Odin Tidak Baklava Didapat dari quest individu Semakin sering Kalian melakukan quest Dijamin 100% Baklava kalian Bakalan banyak Kemudian Odin buat apa Ini Kalau misalkan Kita mengarah ke Odin Untuk apa Mari kita lihat Jam berikut ini Kalian bisa screenshot Jam ini Kalian bisa Hafalin lah Istilahnya Jam-jam ini Jadi di jam ini Sesuai dengan GMT Plus 7 Kalian bisa Farming Atau bakar Odin Di jam Night Sesuai dengan Yang ada Di layar kalian Kalian farming Jam berapa mas Oh jam 2 subuh Jam 6.40 pagi 10.40 pagi 2.40 pm 6.40 pm 10.40 pm Kalian Ngikutin Malamnya ROX Bukan Malamnya kita Kalau malamnya kita Jam 6 sore Ampe jam 6 pagi Nah Morning bisa gak Tadi gue ngecek Morning sih masih jalan EXP Kemungkinan yang paling besar Ketika sudah masuk naik Durasinya adalah 2 jam Jadi setelah masuk naik 2 jam Itu ada kesempatan kalian Untuk menambah EXP Dan tadi gue hitung Kalau misalkan salah Mohon maaf Kalau biasanya Odin itu Totalnya 5 kali Kalau untuk event ketika malam Itu menjadi 7,5 kali lipat EXP nya Semoga kalian yang Masih susah buat leveling Jobnya masih rendah Dengan adanya event Moonlight Blazing ini Sampai tanggal 10 Kalian bisa Berubah job Paling gak Cepat Oke jangan lupain Ini penting banget Ini jam-jamnya Biar kalian tau Mana morning Day, evening Dan juga night Ini penting sekali Kemudian lanjut lagi Karena tadi sudah Baklava Yang didapatkan Di bagian Quest individu Ini banyak juga Tentu ada Preken Dan sebagainya Kemudian ada Enchant juga Seperti Event Songkran Refine juga ada Kemudian ada Candy Gift Jadi Candy Gift ini Bisa dibuat Untuk couple Sebenarnya Atau untuk gift Yang gak Penting-penting amat Tapi ya Oke Gue masih belum tau Kalau nge-gift ini Dapat apa Gue masih belum tau Kemudian ada Yang pengen punya Baklava Kalian bisa tukar Ketupat Dengan baklava Jika kalian punya Ketupat Semisal Ada 5 ketupat nih Dalam sehari Kalian punya baklava Berarti totalnya Adalah 15 Kemudian Kalau dilihat Dari sidebar Juga bisa ditukar Dengan ketupat Sidebarnya Ini adalah 100 ketupat Mungkin kalau yang minat Kemudian ada Titel Namanya adalah Lunar Messenger Kalau gue lihat Di bagian status Lunar Messenger Tidak mendapatkan Efek apa-apa Kalau misalkan Gue cek Di bagian sini ya Atau Gue gak tau nih Karena kalau dilihat-lihat MVP sekular Kan kelihatan nih Buka reward Critical plus 1 Tapi kalau Lunar Messenger Titel ini Tidak memberikan Stat tambahan loh Jadi kalau menurut gue Ya terserah Kalian mau Ngambil oke Kalau gak Yaudah Gak apa-apa Jadi itulah Keseharian kalian Untuk menjalankan Tugas Blazing Moon Gampang kan Yang pertama Gue kasih kesimpulan Datang ke Prontera Siang-siang Langsung buka Emoticon Gerakan Terima berkah Dapat Satu Moonlight Drop Atau Koin bergambar bulan Langsung cari Bendera Mungkin ada orang iseng Atau orang gabut Masang bendera disini Kalian bisa langsung Klik Nanti ketika kalian Deketin bendera Ada tombol Ambil Atau mining Atau apalah Ambil pokoknya Setelah ambil Kalian bakal dapet Koin buff juga Jadi total maksimal Koin buff Dalam satu hari Itu adalah 6 Amunisi Untuk nempeling MVP Bisa Untuk persiapan KVM Kalau misalkan dapet buff Seperti fit Atau STR Yang berguna buat kalian Itu juga Bakal Berguna banget Kemudian yang ketiga Kalau misalkan kalian Pengen MVPan Kalau MVPan harus malem Nggak? Saran gue MVPan Nggak harus malem Kalau malem Berarti ada clownnya Dan clown Bukan dari MVP Yang mati tersebut Tetapi clownnya Semuanya berasal Dari instan Buat kalian yang penasaran Monster instan itu apa aja Kalian bisa cek Di bagian Akademi handbook Kemudian kalian bisa cek Ada GTB Ada Drake Kemudian ada Osiris Ada Moonlight Ada Struff Ada Dracula Ada Darklord Ada Owl Duke juga Ingat Setiap Clown yang keluar Itu menyesuaikan level instan GTB 30 Drake 40 Osiris 50 Moonlight 60 Struff 70 Dracula 9 Eh 80 ya 80 ya Itu lah pokoknya Menyesuaikan instan Jadi gampang banget Gue berharap Disini kalian bisa mendapatkan Banyak Kartu Haze Karena buat F2P Sultan Midspender Whatever you are guys Itu ada kartu Haze Kalau tidak percaya Kita bisa lihat Di bagian Penjualan kartu Terutama kartu Yang Haze Ini ada peningkatan Yang cukup signifikan Buat temen-temen yang Masih gak percaya Dracula Ada yang jual 2 Kemudian Osiris Juga ada yang jual 4 Kemudian Apalagi nih Struff juga ada yang jual Terus apalagi ya Edgar card Enggak Yang instan aja Yang instan Yang instan Haze Mungkin di armor Coba kita cek lagi Haze armor Gak ada Kita coba di sus Ghost ring gak ada Bukan Kita nyari yang instan Moonlight juga belum ada Itu D Dark Lord juga ada yang jual Malah 3 Malah See Semua orang bisa mendapatkan kartu Haze Saat nempeling clown Dan clown Itu nanti bakal ada Yang namanya System Jadi kalian bisa cek di system Nanti ada tulisannya Yang pertama adalah Selamat Adventurer Melon Telah berhasil mengalahkan Toat Dan Mengeluarkan bayangan Bayangan Toat akan keluar Di morok Channel 1 Misalkan Nanti ada Notif 10 menit 5 menit 1 menit Eh Tidak 10 menit sama 1 menit Jadi gampang banget Pokoknya Usahakan kalian Kembali lagi guys Memantau Jadwal Kapan D Kapan Naik Karena ini penting banget Naik Digunakan untuk MVPan kalian Muter dan juga Bakar Odin D Digunakan kalian untuk Berdoa Di Prontera Atau melakukan Blazing Di Prontera Kemudian Semua quest yang ada Di tugas Blazing Akan terasa mudah Ketika kalian punya Temen yang mau Top up Itu saran gue ya Kalau gak top up Gak apa-apa Terus gimana Kalau gak top up Ya selesaikan Apa aja yang ada Kalau misalkan Kalian sudah berhasil Buat F2P Gue mau progress Gue gak mau ketupat Silahkan Langsung ke Event Blazing Tukarkan ketupat Anda Dengan Buk Lava 3 biji Jadi kalau menurut gue Setiap harinya Lo bisa dapat Sekitar 30 Buk Lava Kalaupun Kalian niat Kalian bisa upgrade Kalian bisa enchant Mungkin refine juga Bakal enak Buat F2P Dan tentu Muter saat malam Menempeleng klon Bisa mendapatkan Kartu Haste Dari monster Monster instant Dan Masih Ada 1 kali lagi Ingat Ini Warning Buat teman-teman Yang udah Nempeleng Yang udah Nempeleng klon Sebanyak 3 kali Dalam sehari Itu sudah Jadi gak dipaksa Kalian ngecek Klon terus Gue masih gak tau Dan gue belum ngecek Apakah Dapet rear Drop Apa sampahan Karena di klon Kalian bisa dapet Buk Lava Ataupun ketupat Jadi ketika kalian Nempeleng Itu ada drop Sampahnya juga Anggep aja Drop paling rendahnya Buk Lava Sama ketupat Dan yang paling utama Adalah Kartu Haste Nah Apakah Rare drop Klon Itu pas Drop kartunya Apakah Pas drop Partisipan Seperti Buk Lava Apa ketupat Nanti gue bakal Cross check lagi Tapi itu aja Informasi penting Buat kalian Ini full Hampir 20 menit Semua tutorial Moonlight Blazing Ini gue tampilin lagi Jadwal-jadwal malam Dan juga siang Ya gue berharap Kalian bisa memanfaatkan Event ini dengan baik dan benar Seperti Kalian Niat di event songkran Untuk upgrade Enchant dan sebagainya Bagus untuk progress Karakter kalian Dan bagus juga Untuk bakar Odin Mendapatkan Blazing Otomatis XP nya bakal lebih banyak So ya terima kasih Buat kalian Semangat guys Event ini panjang Sampai tanggal 10 Oh ya Satu lagi Ada yang spesial Gue lupa Satu Jangan lupa TikTok TikTok ini Yang pertama Login Dapet 300 Odin Kemudian Maka 500 Odin Dapet 100 Odin Setidaknya Banyak Odin Box Tentunya Dan kita berharap juga Mungkin bakal ada bug lagi Jadi ada maintain lagi Terus kita dapet Odin lagi Tiap hari dapet Odin Cuman malah ngebug Yowis ya Pamit guys Dadah